Komisi Pemilihan Umum Pesawaran memastikan tidak ada calon bupati yang maju melalui jalur perseorangan karena hingga tahapan pendaftaran dari jalur perseorangan ditutup, tidak ada satupun balon kadah mendaftar. Ketua Komisi Pemilihan Umum Pesawaran, Iyatin Putro Sugino, mengungkapkan sebelumnya ada satu pasangan calon yang telah berkomunikasi dengan pihaknya untuk mendaftar melalui jalur perseorangan, yaitu pasangan Lazuardi Alwi dan Erwin Nasution. Namun saat detik-detik akhir, pasangan ini tidak melanjutkan proses pendaftaran. Sampai dengan tanggal 23 PPUI, itu tidak ada yang menyerahkan berkas salah calon di rumah. Walaupun memang sebelumnya ada yang akan maju dari jalur perseorangan, yaitu Pak Lazuardi Alwi dan Pak Muhammad Erwin Nasution. Tetapi di detik-detik akhir, di tanggal 23, tepatnya jam 21.46, ELO tersebut menyampaikan kepada kami bahwa tidak melanjutkan proses pencalon dari jalur perseorangan. Itu pesawaran di tahun 2020 ini bisa dipastikan tidak ada dari jalur perseorangan. Yateng menjelaskan Kabupaten Pesawaran memiliki indeks kerawanan paling tinggi, selain kecurangan letak geografis yang sulit dijangkau menjadi pertimbangan kerawanan. Dari Pesawaran Widra Firmanah melaporkan.